Mungkin nalai mengangkat beban, jadi tidak dengan posisi maksimal. Di aneh secara membentuk, beban nais-nais, kata kuat, kuat juga gitu. Tapi jangan kuat, sepertinya kasihan dilihatnya tuh gitu ya. Dia meyakinkan sendiri mau kesini karena tak kuat, nahan sakit seperti ini. Buat minggu setelah saya pondro, ternyata semua sakit yang saya derita sebelumnya, yaitu saat berjepit, Alhamdulillah hilang. Dan sekarang menjalani aktivitas seperti biasa. Nyari di bagian bokong sering dikeluhkan banyak orang penderita saraf kejepit. Salah satunya adalah tuan bagus. Kebiasaan posisi mengangkat barang yang salah membuat sakitnya begitu menyiksa dirinya. Mungkin nalai mengangkat beban, jadi tidak dengan posisi maksimal. Jadi buka ini, buka usaha es kristal, diterima mandiri. Terus mengangkat beban, angkat tingkat bentuk, diangkat secara membengkut. Belut tidak ada dengan posisi jongkok yang maksimal. Kalau bel bangun tuh sampai nangis-nangis. Kata-kata itu kuat, 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 gitu. Tapi dia lah kuat, selalu ternyata sekalian, kasihan tuh liat gitu-gitu ya. Terus dia pengen cerita juga, masalah udah liat di ini, di Youtube, di Jakarta Seratan ada lamina. Dengan prosesnya tuh tidak beras seperti biasa. Ini dengan senundal mungkin, coba kesana yuk, karena udah gak kuat sekali. Dia meyakinkan sendiri mau kesini, karena mau semua, karena tak kuat nahan sakit seperti ini. Dan dia sering doain, ya harus kuat, kalau ada, kan mau kesini. Berharap ya sehat kembali seperti biasa, tidak ada sanggit lagi, sehat seperti semula. Mudah-mudahan Allah menolong anak saya dengan perantara lamina ini, ya, pelinik lamina. Sebelum itu, sempat terapi tuh, Pijitnya lah, terus juga sempat terapi ke Medan juga, Dusuk jarum, tapi Hanya berafek sedikit. Lama-kelamaan kok makin sakit? Jadi, setelah terapi, gak ada perubahan, Saya ingat lagi dalam lamina. Akhirnya saya cobalah searching Youtube lagi. Oh, ternyata banyak. Dari berbagai pasien yang sembuh datang ke lamina, Ternyata banyak yang sembuh. Saya percayalah, datang ke lamina langsung setelah kutipulasi via WA itu. Dan juga, sebelum datang ke lamina, di MRI dulu, Memastikan bahwa memang benar serba jepit, Dan saya langsung datang ke lamina, Ternyata, harus di-inoscopy, Yaitu, teknologi Joy-Max. Kenapa saya bisa yakin dan menjalani operasi Joy-Max ini? Karena katanya, Lukanya kecil, Efeknya kecil, Dan juga banyak yang sembuh, Tanpa harus operasi terbuka. Dan juga, dua minggu setelah saya penuh drop. Ternyata, Semua sakit yang saya terita sebelumnya, Yaitu saat ku jepit, Alhamdulillah hilang. Dan sekarang, Menjalani aktivitas seperti biasa. Untuk pelayanannya yang saya terima, Dari sebelum, Tindakan dan setelah tindakan, Sangat banyak misi ya. Dari ruangan yang rapi, Ruangan yang dingin, Dan juga nyaman tentunya. Terus juga, Komunikatif, Antara perawat, Dokter, Kepasien, Gitu sebetulnya nyaman. Oh ya, Untuk teman-teman di luar sana, Yang juga merasa pen sakit, Dari pinjam, Menjalani kapi, Dan juga, Sudah ada indikasi, Bisa visit it. Tinggal cek aja di website, Ketik kelamin ini, Di sana juga banyak informasi yang tersedia. Jika kurang yakin, Ke cek Youtubenya, Lihat berbagai narasuban yang telah, Di pasca endoskopi doimax, Banyak ribu yang berhasil, Kalau percaya lagi, Tinggal datang aja. Terima kasih telah menonton!